Halo guys selamat datang di channel youtube saya jangan lupa like dan juga subscribe di channel youtube saya untuk mendapatkan foto baru dari saya disini saya mau review RDA dari recoil kita langsung saja kita review RDA ini oke guys ini RDA nya dari recoil dari green green dan OHM RNV ini saya dapat yang warna silver kita langsung buka saja apa yang kita dapat di dalamnya oh iya ini sebelumnya sudah saya pasang coil pasangnya lumayan gampang sih ini kita dapat top cap ini RDA nya Greenium ini saya pakai gold platt gold platt ini ada hanya ukuran 24mm ini dari stainless steel ini kecil endrijinal6 irgendwas airflown nya ini ca ce limpus untuk kita cari flavor yang besar untuk cari cloud oh iya, di RDA ini itu ada kelemahannya kelemahannya yaitu pada lubang ini, ini nyamping nyamping ke atas letter V gini gitu jadi waktu kita blow dulu sebelum kita inhale, itu asapnya ke atas gini, jadi kadang bisa kena muka kita guys selamanya di itu karena ini arahnya nyamping gini arahnya kayak V gitu V gini yang ini juga sama, V gitu tapi untuk flavor lumayan nampal juga ini ini saya pakai coil KA kan kalau kan 24 kita dapat lilitan 6 diameter 3 ranggang untuk masangnya gampang lho jadi di satu coil terdapat post tersendiri jadi kita masangnya gampang untuk dead-nya disini lumayan dalam bisa men-liquid jadi gak terlalu sering atas oke oh iya saya lupa yang di dalam ini kita dapat apa aja kita dapat ini open-nya open plus buat buka ini kalau kita dapat silica tangan dan juga bautnya oke langsung kita coba saja disini saya pakai liquid smoothie donat saya dapat di 0,14 saya running di 62 63 jam nanti 62 62 kita tes kegakannya kembang kalau juga pasang kita tes fairing jadi seperti ini ini arahnya ke atas jadi kalau kita blow dulu itu 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 arahnya nyamping dan kalau pun arahnya ini tepat di muka kita gini maka akan kena muka kita tapi kalau ke arah samping gini ini akhirnya ke arah samping itu tidak baga gini oke oke guys segitu saja review review dari saya jangan lupa like dan juga subscribe di channel youtube saya tunggu review saya selanjutnya